Nah, tadi aku belanja beli telur puyuh, ini Rp4.000 Nah, terus aku beli bawang putih sama wortel, cuma Rp3.000 Nah, dilanjut aku beli sawi putih, ini Rp3.000 Nah, ini aku beli jagung muda yang kecil itu Rp3.000 Nah, ini baso, ini Rp5.000 Nah, ini aku beli kebangkol Rp3.000 Nah, aku beli bawang merah Rp3.000 Terus aku beli brokoli Rp3.000 Nah, sekarang lanjut aja ya bun, ini aku mau ngejemurin dulu Sebelumnya aku mau menyapari lo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bun, hai semua, gimana kabarnya? Jumpa lagi di channel aku ya, dengan aku Bunda Saima Nah, sekarang aku mau ngejemurin dulu ya, ini pekerjaan aku yang rutin ya Kalau untuk teman-teman atau bunda-bunda yang sudah sering melihat kegiatan aku dan gak asing lagi ya Aku tuh pasti selalu nge-upload untuk menjemur pakaian ya Sebelumnya, aku mau mengucapkan untuk teman-teman yang selalu mendukung channel aku Dan yang baru menemukan channel aku, jangan lupa di like, komen, share, subscribe, dan tombol loncengnya diaktifkan Biar kalian tidak ketinggalan video aku terbaru nanti Untuk semuanya, aku ucapkan selamat menjalankan aktivitasnya masing-masing Terutama nih, untuk bunda-bunda kira-kira hari ini lagi ngapain ya Apa udah masak, apalagi nyapu, menyetrika, atau lagi apa ya Nah ini sekarang dilanjut nih, aku mau apa namanya Mau pasin telur puyuh, tadi kan udah aku rebus, cuman gak aku upload ya Aku rencananya mau bikin capai aja, jadi itu aku campur sama baso aja Nah sekarang dilanjut Nah ini tadi kan aku beli baso, tapi gak semuanya ya Aku potong-potong, aku sisain aja Untuk teman-teman yang baru menemukan channel aku tadi Aku mau memperkenalkan diri, aku bunda Saimah Aku tinggal di Bikarang, pekerjaan aku setiap hari sebagai ibu rumah tangga Yang pekerjaannya gak jauh dari masak, mencuci, mengepel, menyetrika, mengurus anak, semuanya ya Gimana nih kabar kalian semua, semoga pada sehat ya Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, biar bisa kembali beraktifitas Nah sekarang sawinya mau aku potong-potong dulu Bun, hari ini masak apa bun? Adang samaan gak nih, hari ini cuman masak capai doang, kayak aku Nah sekarang dilanjut lagi ya, nah ini kembangin, kaunya mau aku potong-potongin dulu Oh iya, ngomong-ngomong bun, teman-teman, gimana nih di daerah kalian masing-masing Udah misi hujan atau belum? Kalau di aku sih, kalau untuk hujan terus belum Cuman sekali-sekali doang sih, itu juga kadang seminggu sekali juga enggak Nah sekarang lanjut lagi ya, ini wortelnya, maksud aku tuh mau aku pekasin dulu Oh iya bun, aku tuh enggak pernah stok sayuran ya bun Aku tuh kalau mau masak, hari ini belanja, ya langsung masak, kayak gitu bun Aku tuh belum, apa, enggak kayak bunda, maksud aku tuh kayak bunda Stok sayuran untuk 3 hari atau untuk 1 minggu sekali Kalau aku enggak ya bun, nah ini tadi sisanya sedikit doang ya bun ya Jadi enggak semuanya aku, apa namanya, aku kupasin Nah sekarang lanjut aja, ini sampahnya mau aku buangin dulu ya Biar nanti aku tuh kalau aktivitasnya enak Ya karena kan pendapatan suami juga kan cuma harian ya bun ya Jadi enggak menentu setiap harinya Jadi aku enggak bisa stok untuk beberapa hari, kayak gitu bun Oh iya, kira-kira ada kesamaan juga enggak nih, kayak aku Pak suaminya, pendapatannya harian Nah sekarang dilambut aja ya, tadi tuh aku udah teman-temannya ngebersihin sayurannya Maksud aku tuh tadi abis dicuci sayurannya, kayak gitu bun Nah sekarang dilambut aja ya, nah ini aku mau tumis dulu Untuk tumis ini juga mungkin bunda-bunda udah tau ya Apa namanya, bumbu-bumbu untuk capcay Kalau aku sih cuma nambahin jahe aja Karena kan biar seger Ya lanjut lagi ya, nah ini sayurannya mau aku taruh dulu Sekalian aja ya bun, ini tempatnya aku cuci juga ya Sambil diaduk-aduk Terus balik lagi, aku nguci dulu ya bun ya Biar enggak numpuk nantinya Nah sekarang langit aja bun, ini aku kasih basuhin ya Sama telur bulunya sekalian, aku aduk-aduk lagi biar merata ya bun Oh iya teman-teman sekiranya kegiatan aku hari ini bermanfaat Boleh kalian share juga ya ke media sosial yang kalian punya ya Oh iya teman-teman sekalian aku mau mengucapkan terima kasih ya Atas dukungan kalian semua Tanpa kalian, aku bukan siapa-siapa ya Oh iya Dengan dukungan kalian Aku tuh semakin semangat lagi ya Untuk bikin video-video aku terbaru Nah sekarang aku kasih itu ya bun Apa namanya Saus tiram Satu bungkus Nah ini juga aku kasih kaldu jamur ya bun ya Secukupnya aja ya bun Ya enggak lupa juga aku kasih masako ya bun ya Sedikit aja ya bun ya Nah ini juga aku kasih gula sedikit aja ya bun ya Sama apa Sekalian maksud aku mau aku aduk-aduk ya bun Bungunya itu meresap, merata semua Kayak gitu ya bun ya Ya sambil diaduk-aduk Sambil bungkus mateng Sekalian aja nih apa namanya kompornya aku lap-lap Biar enggak terlalu kelihatan kotor aja Jadi Lihatnya kan enak Sambil diaduk-aduk lagi Sambil Beberes lagi Nah sekarang Cak cahiku sudah matang nih bun Kalau bunda belum pada sarapan Teman-teman Yuk kita makan bareng-bareng Nah habis ini Aku mau dilanjut lagi ya bun ya Ini aku mau ngerapil minyak sayur ya Ya bun ya Ya bun aku tuh kalau pakai minyak sayur Enggak fokus sama satu Nama ya bun ya Intinya aku tuh milih yang promo aja Bener enggak ya bun ya Kalau kita-kita itu suka yang promo-promo Nah sekarang aku tuang aja ya bun Aku tuh ukuran 2 liter ini Untuk 2 botol ya bun ya Sekalian aku lap-lapin ya bun ya Biar apa namanya Enggak licin nanti Kalau aku pegang Nah sekarang aku mau Ini-ini masako nih bun Apa ya namanya Mau aku potong-potongin ya Mau aku pisah-pisahin Kayak gitu bun Nanti kalau aku masakan Tinggal enak Ngambilnya Untuk masako sendiri kan Tempatnya belum punya ya bun Aku belum ada Belum beli Jadi untuk sementara Aku taruh di storage dulu ya bun ya Nah ini udah penennya Udah semua selesai Nah sekarang aku taruh dulu Di storage ya bun ya Nah habis ini dilanjut lagi bun Aku mau motongin ini nih apa Sabun colek Untuk ngeci piring bun Karena aku kan kalau ngeci piring itu Enggak selalu pakai Sabun cair ya bun ya Jadi buat ganti aja Kayak gitu bun Nah sekarang dilanjut lagi ya bun Nah ini botolnya juga Mau aku bersihin Tempatnya juga Tempat Naruh sabunnya sekalian Tuh aku bersihin Biar lumut-lumut itu Pada hilang Kayak gitu ya bun ya Ya buat tempat Cuci piring juga Tempatnya aku Belum punya juga ya bun ya Belum ada Jadi untuk sementara itu Aku pakai yang ada aja dulu ya bun ya Nah sekarang kan udah Bersih tuh Aku taruh lagi ya bun ya Tempat-tempatnya Sekalian nih sabunnya Mau aku rapihin Nah sekarang kan udah tersusun rapi ya bun ya Tinggal aku lanjutin Wastafelnya Mau aku bersihin Mau aku lap-lap juga Biar kering Alhamdulillah ya bun ya Aktivitas hari ini Akhirnya selesai juga ya Bunda sendiri gimana nih Udah selesai belum Beberesnya Atau masaknya Atau yang lainnya Oh iya bun Untuk serbet Anduk tangan ini Linknya nanti Aku taruh di bawah ini ya bun ya Sekali lagi Aku ucapkan terima kasih ya Dan sampai jumpa Di video aku selanjutnya Bye 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 bye